kita awali sudah dengan hadara tadi sudah kita bertawasul dengan harapan tentunya apa yang kita pelajari bersama semoga kita mendapatkan barakahnya dari para pengarang kitab yang kita pelajari mendapatkan barakahnya daripada para guru kita dan orang kita amin amin Allahumma amin sehingga bernama fa'ad dan barokah amin Allahumma amin baik bahwa sebetulnya kita awali dulu dari jilis satu boleh sudah ya nggak apa-apa jilis satu lagi sudah saya mau ulang oh gitu mantap baik ini lebih cepat kayaknya mantap lah nampak paham oke nampak paham di otak lah mantap ini di Sumatera atau dimana ini dan Sumatera ya Sumatera mana Zat Sumatera Jambi Bungo Oh Jambi Bungo Sumatera Utara ya Bismillahirrahmanirrahim pada jilis satu almifta bab satu kita dikenalkan dengan pertama kali rukun-rukun kalam karena itulah yang menjadi pembahasan pada berikutnya jadi berangkat dari kalam sehingga kita mengetahui nanti pada kalimat-kalimat berikutnya rukun-rukun kalam atau istilah dalam jurnia itu itu kalau di ajrumia dan alwifta memang ajrumia emriti berangkatnya dari situ apasanya yang termasuk daripada rukun-rukun kalam artinya ketika kita menyebut rukun maka keempat unsur ini harus ada di dalam kalam tidak bisa hilang satu apalagi sampai dua atau sampai tiga satu pun tidak terpenuhi dari empat maka tidak termasuk kalam nah kalam pengertian kalam beda artinya dengan apa yang disampaikan oleh ulama fitih begitu kan kalam kalau menurut ulama fitih satu huruf pun sudah kalam dimana dapat membatalkan sholat itu kalam menurut ulama fitih kalau menurut ulama fitih pun beda itu sekarang yang kita bahas adalah kalam yang versi apa yang dimaksud dengan kalam menurut ulama fitih apa yang dimaksud dengan kalam menurut ulama fitih dua tersusun dari dua kata atau lebih tiga memahamkan empat berbahasa Arab kalau di Al-Mirta berbahasa Arab terus apa namanya tersusun dari dua kata atau lebih memahamkan itu di Al-Mirta jadi susunnya seperti tapi itu tidak harus tersusun karena bukan sebagaimana arkanus sholat yang harus tertip gitu ya yang penting intinya diantara keempat unsur itu harus ada di dalam kalam semuanya tidak boleh satu pun itu tidak ada lafat tersusun memahamkan dan berbahasa Arab baik Natomnya silahkan dibaca Natomnya baik baik jadi Natom untuk kalam sampai di kalam muhum saja saya tanya lagi saya tanya lagi ini mohon maaf jadi ini kita kan latihan-latihan sebetulnya saya tanya dulu jadi bagaimana nanti mengimplementasikan ilmu yang kita saya tetap pelajari ini pada anak-anak kan begitu kan intinya kan nah gitu baik saya jadikan dulu sebagai siswa mohon maaf oke oke baik saya tanya rukun-rukun kalam ada berapa empat sebutkan terlapan berbahasa Arab tersusun dari dua kata yang dinamakan merokap dan memahamkan mufit empat apa tiga merokap atau tersusun empat mufit Natomnya baik baik kalau itu sudah dewasa pemula dewasa maka bisa ditambah keterangan apa itu lafat lafat itu al-laftu wa sotu al-mustamilu ala pa'adil huruf al-hijayah mantap artinya adalah sesuatu suara ya suara suara bukan tulisan karena ibarannya adalah suara begitu kan jadi suara yang mengandung sebagian daripada huruf hija iya dengan demikian maka menafikan sesuatu yang bukan suara dan tidak mengandung sebagian daripada huruf hija iya apa itu iya banyak lampu isyarah tidak termasuk lafat karena dia bukan suara bukan as-saud as-saud al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijayah iya as-saud karena ta'rif definisi definisi daripada lafat adalah as-saud ketika as-saud berarti suara bunyi bunyi masih disifati al-mustamilu yang mencakup bukan hanya segedar suara bukan hanya segedar bunyi tapi al-mustamilu ala ba'dil huruf il-hijayah disifati saud tadi yang mencakup sebagian daripada huruf-huruf hija iya itulah apa mantap seperti zaidun ada zay ada iya ada gal kemudian apa itu merekam nah itulah yang disimulasi adalah tersusun dari dua lafal atau lebih bukan satu lafal tidak cukup koma saja tidak cukup zaidun saja tapi harus merokab itulah kalam jadi pertama harus butuh lafal dan lafalnya itu harus merokab yang ketiga apa yang ketiga memahamkan maafada faedatan yah sunu suku tu ilaiha ya minal matabah sami jadi adalah sesuatu yang dapat memberikan sebuah faedah dimana si sami dapat memahaminya tanpa menunggu hal-hal yang lain sesuatu yang lain itu adalah mufit tidak cukup lafal tidak cukup tersusun tapi juga harus berfaedah ada ya dari tiga in koma zaidun maka bukan kalam kenapa ini sudah banyak sudah lafal asautul masytaimu ala batil hurufin hija'i yati sudah lafal sudah merokab in koma zaidun ada tiga tersusun dari tiga bukan hanya dua tapi tiga bukan kalam kenapa karena tidak memenuhi kriteria daripada yang unsur ketiga yaitu mufit tidak memberikan sebuah faedah kenapa karena si audien si sami untuk memahaminya masih menunggu yang lain jawaban lain in koma zaidun apabila berdiri siapa zaid maka si sami akan timbul tanya dan menunggu kenapa kalau si berdiri maka ini bukan kalam karena tidak mufit si sami masih menunggu hal yang lain untuk memahami kalam tersebut yang 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 gak susun bagaimana koma zaidun telah berdiri siapa zaid dua tapi memahamkan apa yang dipaham bahwa yang berdiri itu zaid atau zaid telah berdiri zaidun kok imun adapun zaid itu orang yang berdiri ada kabar bahwa yang berdiri ya zaid itu adalah berdiri maka dua ini dua satu sudah lah zaidun kok imun sudah lah fad merokapnya sudah merokap tersusun dari dua yaitu zaid dan kok imun koma dan zaidun mofidun dan memahamkan dan ini sudah memenuhi tiga kriteria yang terakhir adalah wadok berbahasa Arab dan sudah berbahasa Arab semua artinya bukan kalam ajam tapi kalam Arab dan wadok ada yang mengertikan adalah perkataan yang disengaja bukan perkataannya orang yang mengigau jadi sebagai orang mengigau sudah sempurna ala badul hurufi oke memahamkan oke tersusun oke berbahasa Arab tapi ada itu tidak dikatakan kalam karena tidak wadok karena yang ada yang mengertikan wadok itu adalah perkataan yang disengaja kesimpulan dari empat unsur ini kita ketahui bahwa kalam itu harus memenuhi al kalam uwa al labdu sifat daripada lafal al muraqabu sifat daripada muraqab almofidu bilwati jadi semua kan al labdu al kalam al labdu al labdu yang bagaimana disifati al muraqabu al muraqabu yang bagaimana almofidu baru bilwati al labdu al muraqabu al muraqabu al muraqabu kalam kalam lafat yang tersusun memahamkan berbahasa Arab jadikan ucapan jadi berbahasa Arab jadikan ucapan bagaimana bahasa Arab yang dihukum tersusun dari dua kata atau lebih memahamkan, itulah kalam baik, berikutnya adalah setelah kita mengetahui tentang definisi kalam syarat-syarat kalam harus memenuhi beberapa unsur maka berikutnya kita akan belajari bahwa kalam itu tersusun dari tiga kalam yang kita bahas tadi, kalam yang kita bahas tadi itu tersusun dari tiga kalimat ada tersusun dari kalimat isim fi'il dan huruf jadi jus-jusnya kalam jalan ini ya jadi jus-jusnya kalam itu terdiri dari tiga apa isim fi'il huruf makanya waksamuhu itu dan ada pun bagian kalam itu bagian kalimat tapi ay adza'ul kalam ya tarot kabu min apa min salasatin artinya apa kalam itu tersusun dari tiga ini terbuat dari tiga ini kalam ada berupa isim ada berupa fi'il ada huruf dan isim ada huruf dan fi'il contoh seperti koma zaidun koma fi'il zaidun isim maka ini kalam dan kalam ini tersusun daripada fi'il dan isim jadi kalam tersusun dari tiga makanya apa yang tiga itu ada kalam itu tersusun dari kalimat isim ada tersusun dari kalimat fi'il dan juga tersusun dari kalimat huruf maka disebutlah kemudian bahwa kalimat itu ada tiga dimana tiga ini adalah merupakan susunan-susunan daripada kalam tidak harus ada semuanya tapi dari tiga inilah kalam itu tersusun satu berupa isim dua berupa fi'il tiga berupa huruf baik saya tanya dulu kalimat ada berapa tiga sebutkan kalimat itu ada tiga macamnya isim fi'il huruf yang ada maknanya mantap jadi kalimat ada tiga ada kalimat isim ada kalimat fi'il ada kalimat huruf maka berikutnya setelah kita mengetahui daripada pembagian tiga kalam tadi kalimat tadi dimana kalam tersusun dari tiga itu judud-jududnya kalam maka berikutnya kita akan mentafsil akan memerinci akan membongkar akan menerangkan daripada satu persatu definisi kalimat tersebut dengan rincian laf nasher merotab secara berurut yaitu dari karena yang kita sebut pertama isim fi'il huruf maka keterangan yang kita lalui adalah dari isim dulu definisi daripada isim jangan-jangan hanya kita mengenal bahwa jejusnya kalam itu isim fi'il huruf akan tetapi tidak tahu daripada definisi isim itu sendiri apa yang dinamakan kalimat isim kalimat isim adalah kata yang merusukan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman wow mantap 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 kemudian tanda-tanda isim ada berapa tanda isim ada empat yang pertama tanwil di awal di awal di awal kuruk jahil bisa di jahil nah namanya namanya dulu isimu yorop isimu bitan wini wakab di uri wakab mantap mantap apa saja huruf jahil ada 12 min ilafi'an ala lila kabe waw bete kosam waw mantap ini baik berikutnya apa yang dimakan kalimat fi'il kalimat fi'il adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlaru sedang atau akan dikerjakan baik tanda-tanda fi'il ada berapa nama fi'il ada empat nama kot jin sofa dan tanis nadamnya fi'il belum harupun dikodasi ini mata itanisi ma'an tas ini fi'il itu diawali kot jin sofa diakhiri tak tak dis janganlah lupa itu tanda-tanda daripada fi'il ibarat yang di jermia baik berikutnya apa yang dinamakan kalimat huruf adalah kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda nadamnya itu ya baik saya tanya berikutnya al-kalamu kalimat apa karena ada nadamnya ismu yukrof wal-ismu bitan yinim wa khabti urif wa khabti wa haf ya khuddin wa bila binu adi lagi nadamnya nadamnya lagi isim isim itu kalismu iya bismu bitan wini wa khabti urif wa haf khabdi muham bila min wa arif bismi ismi kalimat apa bismi kalimat isim karena apa nasipan huruf jerti atau bisa dijertan nadamnya nadamnya kalau bismi tidak diadu wali al kalau bismi tidak ismi iya bismi binya huruf jert ismi lafat setelah huruf jert hukumnya jert nanti kalimat isim sebab diawali huruf jert dan bisa dijertan dan nanti dijiri dua juga tanwin yang dibuang sebab menjadi mondof pada jelit berikutnya jadi bismi sementara yang kita kenali ada dua tanda diawali huruf jert dan bisa dijertan sebab dijertan itu ada tiga faktor ada kalimat dibaca jert atau berhukum jert berada setelah huruf jert ada kalanya berhukum jert sebab menjadi modofile dan yang ketiga ada kalanya berhukum jert sebab mengikuti lafat sebelumnya yang dibaca jert dan itu semua terdapat dalam susunan atau lafal bismillahirrohmanirrohim ada berapa sebab beri rob jert beri rob jert beri rob jert ada berapa sebab berhukum jert itu ada berapa sebab pertama kemusban huruf jert yang kedua mudof mudof jert mudof jert mudof kasro mudof 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 ilet mudof ilet mudof ilet maksud saya oke 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 lagi kurang kental nih kopi ini baik ikhari rob jert ada berapa sebab ada dua satu pertama kemasukan huruf jert dua kemasukan di dova menjadi mudof ilet menjadi mudof ilet tiga atau menjadi sepat oh tak cukup lah tak cukup lah kalau tak jadi sifat berarti tak bisa jert kalau sebelumnya akan jert jadi sifatnya jert kalau salah yang sifat kalau salah yang sifat yang sifat gimana apa tak boleh jert bisa jadi bandal juga nah makanya itu jadi secara umum yang ketiga lafat dibaca jer sebab mengikuti lafat sebelumnya yang dibaca jer ketika menyiapkan mengikuti lafat sebelumnya yang dibaca jer maka keempat isim tersebut masuk naan atap taukit badal kalau karena yang ketiga sifat berarti naan atap tidak masuk jadi beri rob jer ada tiga sebab satu sebab berada setelah rob jer dua sebab menjadi modofile tiga sebab mengikuti lafat sebelumnya yang dibaca jer oke baik itulah jadi kita sudah mengenal tentang kalam dan definisinya berikut juga jus-jusnya kalam dan kalimat-kalimat yang tiga dari kalimat yang tiga bahwa kalam itu tersusun dari kalimat isim fi'il dan huruf baik berikutnya adalah kalau contoh-contoh fi'il yang diawali oleh sin seperti apa baik yang diawali yang diakhiri utap yang diawali oleh kot mantap kemudian yang menunjukkan kata kerja menunjukkan kata kerja adalah nasoro sedang bekerja sedang bekerja baik ada berapa tanda-tanda fi'il ada empat apa saja mantap yang diawali oleh safar fa'assawfirulakum rabbi nah adamnya iluh ma'ruf kun mikul last ini wa ta'itan isim ma'an tas kini mantap lah mantap lah mantap lah jadi huruf selesai maka berikutnya kita akan pada pembagian daripada ikhrab gitu kan oke pembagian daripada ikhrab ada pembagian daripada ikhrab macam-macam ikhrab itu ada berapa macam-macam ikhrab empat apa saja nadamnya pembagian 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 ikhrab baik baik kemudian ikhrab rofa aslinya apa nasob jer jazam nadamnya dari keempat dari keempat ikhrab tersebut ada yang lebih spesifik ikhrab itu hanya masuk pada isim dan hanya masuk pada fi'il ikhrab apa yang hanya masuk pada isim yang hanya pada isim tidak masuk pada fi'il yang hanya masuk kepada isim adalah yang dan yang hanya masuk pada fi'il nadam nadamnya nadamnya wakulu berujas bifil asma yang wakulu hafil pi'il wal khabdum tanah irob jar masuk isim secara khusus irob jazam masuk fi'il dengan khusus baik berikutnya apa namanya itu mu'rob apa pengertian daripada mu'rob itu irob mu'rob itu adalah kalimah isim kalimah yang akhir bacaannya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda baik perubahannya jelas atau diperkirakan mantap mantap yang diajrum ibaratnya mantap baik berubahannya jelas atau diperkirakan kemudian apa yang dinamakan mabani mabani adalah kalimah yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda baik mantap ada berapa isim-isim mabani isim yang mabani ada tiga apa saja kalau yang mu'rob apa saja itu adanya adanya ada isim mu'rob ada isim mabani itu kalau isim tadi sekarang fi'il jadi dari tiga kalimat ada yang mu'rob ada yang mabani kemudian yang fi'il sekarang apa apa fi'il yang mabani apa saja nadam nya kalau yang mu'rob yang mu'rob hanya satu apa nadam nya tapi mu'rob nya fi'il mudare dengan syarat tidak bertemu dengan non-taukid atau non tak nis in aria min men 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 berikut kalam yang terakhir huruf huruf itu hukumnya apa ben nadam nya kalau an mabani apa an mabani sukun hilang mabani suhun bi bi ada anif ada ping kau disitu bi 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 huruf jerbi bi mabani kasura li mabani kasura ka mabani mabani patah mabani mabani patah mabani patah baik mantap alhamdulillah amin amin baik baik kita lanjut berikutnya adalah skema kita setelah mengetahui isim maka berikutnya adalah skema daripada isim oke masih gangguan sinyal oke baik kita tunggu dulu ada jaringan mungkin ya karena jaringan oke jaringan ya oke dimana ini Jambi Bungu Sumatra kabupaten apa kabupatennya kabupaten 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 Jujuhan Jujuhan kabupaten Kabupaten Mungo ya iya kabupaten Mungo Kecamatan Jujuhan oh kabupaten ini desa desa apa ini kan desa apa ini kan kampung kampung lah kalau di Sumatra itu kampung kampungnya Jujuhan Ilir Jujuhan Ilir ya kampung Jujuhan Ilir kecamatan Jujuhan Bungu oke mantap baik ini Ustadz sudah persiapan untuk aktivitasnya jadi 15 menit lagi akan persiapan upacara tentunya disana ya oke nama lembaganya apa Ustadz gimana nama lembaga lembaga pantes aswaja wow mantap halus sundawal jamaah oke mantap mantap dihasil mas hari punya ya mantap oke semoga diberi kelanjaran semuanya Ustadz semua tenaga pengajarnya diberi kesehatan wali santri wali murid dan penduduk semuanya diberi kesehatan kelanjaran dan diberi tambahan hitafiq dan hidayah al-fadihah kita baca rambanam faqna tiga kali dan subhana tiga kali rambanam rambanam faqna mima lam Al-Fatihah 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 Baik Pertemuan kali ini Sampai disini dulu Dan semoga berikutnya Kita diberi kelanjaran Di waktu berikutnya Serta diberi keberkahan Amin Allahumma Amin Atas segalanya Kami mohon maaf Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas Oke Mohon izin Ustaz Ustaz tutup Mohon izin ditutup Mohon izin ditutup Ustaz Halo Mohon izin Saya tutup